Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemisah Jumpa lagi dengan saya Ahmad Degianto di Liputan Sputas Kerojo Pemisah pada pagi ini Fakultas Tarbiah Universitas Ibrahimi Menyelenggarakan Pembekalan Praktek Pengalaman Lapangan Tahun Akademik 2023-2024 Yang bertempat di ruang mikrotising Fakultas Tarbiah Universitas Ibrahimi Degianto berikut liputan selengkapnya Fakultas Tarbiah Universitas Ibrahimi Menyelenggarakan kegiatan pembekalan praktek pengalaman lapangan Tahun Akademik 2023-2024 Yang bertempat di ruang mikrotising Fakultas Tarbiah Universitas Ibrahimi untuk mahasiswa Serta di Musola Universitas Ibrahimi untuk mahasiswi Pembekalan Praktek Pengalaman Lapangan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Tarbiah Dr. Haryanto MPDI, Sivitas Akademika, serta mahasiswa semester 7 Fakultas Tarbiah Universitas Ibrahimi Fakultas Tarbiah Universitas Ibrahimi sendiri terdiri dari 4 program studi unggulan Di antaranya adalah program studi pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama Islam, pendidikan Islam anak usia dini, serta Tadris Matematika Pembekalan ini diselenggarakan sejak tanggal 14 Oktober sampai tanggal 15 Oktober 2023 di Kampus Putra Dan para mahasiswa pun menjalani praktek pengalaman lapangan sejak tanggal 23 Oktober sampai tanggal 20 November tahun 2023 yang ditempatkan di wilayah Setubondo Kita beberapa kali sudah menyampaikan kepada mahasiswa berkaitan dengan kalender akademik Kegiatan-kegiatan akademik dan Anda sudah melihat kalender akademik ya Kegiatan kalender akademik yang ada di Universitas Ibrahimi Hari ini adalah kegiatan akademik terakhir Anda berinteraksi dengan pihak-pihak lain gitu kan Selanjutnya Anda akan melaksanakan riset penelitian deskripsi Oleh karenanya Anda dalam melaksanakan kegiatan PPL Apalagi Anda ditempatkan di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Setubondo Anda tidak hanya mewakili kampus Fakultas Tarbiah Universitas Ibrahimi Anda tidak hanya mewakili kampus Universitas Ibrahimi Tapi Anda menjadi Duta Pondok Pesantren Sarafia Safiyah Skorjo Anda menjadi Duta Pondok Pesantren Sarafia Safiyah Skorjo Di mana Anda melaksanakan kegiatan PPL Anda mewakili nama baik Kiai Hajirah dan Samsun Harifin Anda mewakili nama baik Kiai Hajirah dan Asad Samsun Harifin Anda mewakili nama baik Kiai Hajirah dan Ahmad Fabaid Asad Anda membawa nama baik Kiai Hajirah dan Ahmad Fazaib Ibrahimi Di setiap tata cara berbicara Di setiap perilaku yang Anda tunjukkan Di mana Anda melaksanakan praktikan di lokasi masing-masing Ada bendera besar di mana sekolah tidak hanya memandang Saifullah Sebagai Saifullah, sebagai pesantren TPL Tapi Anda adalah santri sama raja, santri negeri Zahib Bismillah walhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kami nikmat kesehatan untuk mengikuti pembekalan PPL Dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada panitia, dosen-dosen yang telah menjadi narasumber Di pembekalan PPL ini Yang telah memberikan ilmunya serta wawasannya tentang pengetahuan nanti Untuk menjadi bekal kami di sekolah Di mana kami akan ditempatkan ketika pelaksanaan PPL Untuk itu kami ucapkan terima kasih Dan kepada seluruh teman-teman kami yang akan melaksanakan PPL nantinya Kami ucapkan semangat dan selamat berjuang Dan harapan kedepannya untuk para teman-teman kami Hal ini akan sangat sekali bermanfaat ketika kami di mana telah lulus nanti Bisa melaksanakan praktik langsung mengajar dengan ilmu yang sudah kami dapatkan dari PPL Di sekolah yang telah ditempatkan nantinya Pada pembekalan kali ini Para mahasiswa diberikan materi selama menjalani praktik pengalaman lapangan Di antaranya adalah pembinaan sikap, teknik penyusunan laporan Intrakurikuler kurikulum merdeka, strategi dan media pembelajaran Serta pengenalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Kami dari Fakultas Tarbiah melaporkan bahwa hari ini Kita sedang melaksanakan satu kegiatan akademik untuk mahasiswa angkatan 2020 Yaitu berkaitan dengan persiapan kegiatan PPL di tahun 2023 Syukur bahwa hari ini kita melaksanakan pembekalan untuk mahasiswa di Putra Untuk 3 Prodi, PAI, PBA, dan Tadris Matematika Yang dilaksanakan tanggal 14 sampai tanggal 15 Dan akan kami lanjutkan di kampus 2 di Putri Yaitu Prodi, PAI, PBA, Piaud, dan Tadris Matematika Yang mana dalam pembekalan ini dalam rangka memberikan pemahaman, memberikan pembekalan kepada mahasiswa Agar nanti ketika PPL itu bisa terlaksana dengan baik Kenapa? Karena memang hari ini kondisinya di lembaga pendidikan sudah menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum baru Sebagaimana regulasi pemerintah, sedangkan mahasiswa kami di Fakultas Tarbiya Selama ini belum bisa atau belum pernah menerapkan kurikulum merdeka Sebagaimana yang mungkin telah diterapkan di lembaga-lembaga Walaupun bahwa setelah kami kemarin survei ke lembaga-lembaga mitra kami di wilayah Kabupaten Situ Bondo Memang 80% itu sudah menggunakan kurikulum merdeka secara penuh Dan ada sebagian utamanya di kelas 9 untuk SMP dan kelas 12 untuk SMA ini masih belum menggunakan kurikulum merdeka Sehingga pola PPL tahun ini masih menggunakan dua pola Yaitu pola kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka sebagaimana regulasi yang terbaru Sehingga satu harapan bahwa peserta PPL Mahasiswa Fakultas Tarbiya di 4 Prodi hari ini Melaksanakan pembekalan dan melaksanakan nanti pada akhirnya penerjunan dan pelaksanaan PPL Ini berjalan dengan baik, dengan satu harapan banyak ilmu, banyak hal yang bisa diterima Dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan Yang pada akhirnya ketika nanti menjadi alumni Benar-benar bisa menjadi guru-guru yang profesional sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan masyarakat Kami perwakilan dari mahasiswi pada acara pembekalan PPL hari ini Ya perasaan kami sangat senang sekali karena bisa mengikuti acara pembekalan hari ini dengan lancar dan sukses Sebagaimana yang dikatakan oleh Desen tadi Acara ini merupakan bekal kami dalam mengikuti acara PPL selanjutnya Selanjutnya, yakni bagaimana PPL itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses Dalam rangka untuk mengharumkan nama Pondok Pesantan Salafiah Syafi'ah Sukarjo ke depannya Yang mana disini kami dituntut untuk memiliki sekap yang baik Kemudian kemampuan yang baik, serta pengetahuan yang baik pula Agar nanti bisa melaksanakan PPL dengan baik dan benar Seperti itu